Halo semuanya pagi saudaraku dimanapun berada ini saya sedang di kebun ya itu ada ada tanaman singkong itu ya cuma itu memang asal ditanam ya makanya jarak tanamnya pun nggak beraturan ya rapat ya itu ada ubi jalar ya atau kalau saya bilang namanya mundul Hai Nah tapi ini ada di sini ada tanaman suwek ini adalah tanaman liar ya yang tumbuh secara lihat itu bekas bunganya udah udah mati ya bunga suweknya ya suwek itu biasanya tumbuh itu di saat semusim-musim hujan bunganya juga keluar di saat musim hujan cuma bunganya enggak lama tapi saya mau ini ya membahas ini apa ya ini suwek itu adalah kalau yang sekarang lagi rame itu kan porang itu ya yang katanya harganya bagus jadi porang itu sama suwek itu masih apa ya istilahnya masih satu family atau apa itu ya cuma tapi kan tanaman porang sama suwek itu adalah tanaman yang berbeda ya kalau sekilas sama ya tapi sebenarnya berbeda ini contoh yang gampang adalah perbedaannya suwek sama porang nih kalau tanaman ini aja ini itu miring ini yang berbeda aja kalau ciri-ciri yang khas dari tanaman suwek adalah ini batangnya ini ini batangnya ini ada duri-durinya sehingga kalau dipegang kayak gini terasa kasar sedang kalau porang itu enggak ada duri-durinya jadi kalau dipegang halus nih kalau orang kalau kalau suwek dipegang kasar nih karena ada dunia kalau orang itu halus terus ciri yang lain adalah ini motifnya motif kalau kalau pohon suwek itu biasanya bulat-bulat kayak gini ya kalau porang biasanya motifnya itu memanjang Hai terus ciri yang lain yang gampang dilihat adalah daun-daun tanaman suwek itu kecil-kecil ya kalau daun tanaman porang ya daun tanaman porang itu itu biasanya lebih besar memanjang dan menjari lah ya mungkin istilah menjari itu mungkin berbentuk seperti jari gitu lah ya jadi jadi lebih besar lah dan memanjang itu gampangannya itu kalau pohon porang kalau pohon suwek lebih kecil itu ya jadi perbedaan yang gampang kalau tak pohon porang sama suwek bedanya udah pegang aja kalau kasar ada duri-durinya ini berarti pohon suwek kalau halus berarti porang kalau robotif ininya memanjang itu porang kalau bulat kayak gini ini batin tanaman suwek terus yang lain ada daunnya itu kecil kalau porak porang itu lebih besar dan lebih memanjang besar memanjang seberbentuk seperti jari lah kalau saya bilang ya terus hal yang lain gampang adalah ini kalau tanaman suwek umbi ini ada semut ini ditebut ya kalau suwek ini biasanya ini ini ada bentil-bentilnya ya permukanya ini ada bentil-bentilnya tuh umbinya kalau porang tidak ya terus yang gampangnya ini kalau suwek umbi suwek itu kalau dibuka itu biasanya umbinya itu berwarna putih sedangkan kalau porang itu ih ini banyak semut sih ya ih ih nanti dulu ini ya teman-teman banyak semut nih kalau umbi porang itu kalau dibuka itu warnanya lebih condong ke kuning hingga ke coklat-coklatan ya terus ya kalau itu ya persamaannya itu umbi porang sama umbi suwek itu sama-sama memiliki kandungan apa karbohidrat tapi kalau untuk suwek ini lebih 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 banyak kandungan patinya sedangkan kalau orang itu lebih ke glukomin ya Hai terus bunganya ya ini sayang bunga suweknya udah mati tapi kemarin saya pernah pernah tak buat video set ya kalau bunga porang itu berbentuk memanjang seperti trompet sedangkan kalau umbi suwek itu tidak umbi suwek itu bentuknya seperti lebih seperti payung ya payung tapi payung agak bulat gitu lah ya itu perbeda gamang jadi kalau bunganya itu berbentuk memanjang seperti trompet itu berarti dipastikan itu adalah bunga tanaman porang kalau yang bunganya pendek terus berbentuk seperti seperti payung itu ya seperti payung seperti itu yang yang hiasan kalau yang di air mancur itulah ya Nah itu berarti itu bunga tanaman suwek ini bunga tanaman suwek itu sama bunga tanaman porang biasanya lebih apa tumbuhnya biasanya kalau itu saat musim penghujan ya Oh ini tanaman ini tanaman suwek semuanya enggak ada tanaman porangnya ini tanaman liar sih emang enggak ditanam ini ya pokoknya kalau di kebun ini biasanya kalau mau musik kalau musim-musim hujan aja pasti banyak tumbuh pohon-pohon suwek ini kalau pohon suwa apa di suwek ini ini bisa dikonsumsi dimakan tapi itu harus diolah dikeringkan dulu ya karena kalau ini kalau kita nggak bisa mengolahnya umbi suwek ini itu akan terasa gatel ya itu bisa menyebabkan gatel-gatel di lidah itu seperti ditusuk-tusuk jarum tapi kalau misalkan bisa mengolahnya ya enak juga buat cemilan digoreng atau digodok gitu ya jadi begitu ya rekan-rekan eh kalau apa perbedaan antara suwek dan porang yang saya ketahui kalau mungkin rekan-rekan eh ada mungkin ada koreksi silahkan aja tinggalkan jejak di kolom komentar ya Oh ya yang lain lagi ya kalau umbi porang itu memiliki katak ya makanya disebut katak porang ya kalau sedangkan kalau suwek tidak ini ya ini tanaman-tanaman ah bisa punya gantel itu ada pohon buku tuh pohon itu pohon jati pohon durian buah tapi belum moe itu belum apa itu pohon durian tapi jauh ke pohon durian tuh dan udah dua tahun enggak berbuah kalau berbuah lumayan ya pohon durian tuh satu kilonya kemarin tuh waktu terakhir itu satu kilonya 75.000 padahal satu buah durian itu tempat saya itu bisa nyampe enam tujuh kilo itu pohon pisang tapi enggak terawat juga makanya pisangnya kecil-kecil itu ya Hai tumbah yang bikin itu tuh bikin apa itu gambas apa ih semut banyak banget loh Oh ya ini pohon singkong juga masih hidupnya lumayan nih kalau mau dibikin itu buat dimasak jadi ini kalau mau masak daun singkong enggak usah beli di sini ya oke ya terima kasih ya teman-teman rekan-rekan ya salam berbagi salam damai desaku ya ini tadi udah itu ya sedikit aja itu saya berbagi tentang perbedaan tanaman porang sama tanaman suut ya semoga bisa membantu bagi rekan-rekan yang membutuhkan kalau rekan-rekan petani-petani porang saya yakin lebih lebih paham ya dibanding dengan saya karena saya bukan petani porang atau apa ya karena ini saya cuma sering melihat tanaman suut di kebun ya karena tumbuh liar kadang suutnya juga bisa kita ambil untuk diolah dan untuk dimakan terima kasih salam berbagi wassalam selamat menikmati